Seorang mayat yang ditemukan di dalam sebuah tong plastik berwarna biru Dan dapat kami kabarkan di kawasan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor ini memang kawasan yang sepi Karena ini jalannya merupakan Lebih jelasnya saya akan mencoba bertanya kepada salah satu saksi Ibu Sartika Ibu Sartika ini adalah orang yang pertama kali menemukan mayat dalam tong tersebut Atau Dufi yang akan dipanggil Dufi Ibu bisa diceritakan gak bu? Pertama kali ibu melihat itu pada hari minggu pagi ya bu? Iya, jam 6 Saya lihat keberadaan sini ada tentung Saya mau diambil Tuh ada tentung bagus Ambil saya cabak di rambut begini Kok berat gitu? Terus panasaran dibuka aja lakban ya berat-berat Wah, ngelosot itu tutupnya Ngelosot deh Kakinya ngarumpai karena saya Oh, ini orang kata gue Mesti hidup lu Siapa yang masukin ke tentung kata gue? Oke, ibu pas menemukan pertama kali itu masih dalam kondisi hidup? Belum dikirain saya, mah Masih hidup, udah lemes badan itunya, kakinya Kan biasanya suka kaku waktu belum meninggal, mah Tapi itu mah lemes, kata gue masih hidup kali gitu Wah, tenteng gak dinyuara Jika anda dapat melihat kamera penyakit yang menunjukkannya, ini adalah kelampangan atau hamparan dibentuk oleh Hilalang Ibu, apakah memang ibu sering sekali lewat sini karena ibu, ibu ini ya, pekerjaannya mulung juga ibu ya? Iya, nyari Nyari saya, makasih ini, nyari aku Iya, nemu gentong, ya mau diambil sama gue Nah, begitu melihat gentong, kemudian ibu melihat ada yang berisikan mayat manusia, mohon maaf Di situ, ibu, apa yang ibu lakukan pertama kali? Ya, dibuka aja, pengen tahu, pengen jelas nih apa, dalamnya gitu, kata gue Ibu kan sudah tahu kemudian itu dalam mayat, ibu minta tolong ke siapa, langsung lapor polisi, terus kemudian ibu? Enggak, yang lapor polisi orang lain, dan saya tolong-tolong, emang gak kasih lihat apa ini orang, kata gue, tak gitu Tolong dong, tolong, cepetan, gitu kata gue Nah, dia yang laporan polisi, mas, ya emang gak nyuruh, enggak, gak apa, gitu Kemudian langsung oleh warga sekitar, yang lewat ya, ibu ya? Iya, yang lewat, yang laporan nomor nanda orang, ma, di situ aja bilangnya, gitu saya, ma Oke, baik Ibu, bisa diceritakan, emang ibu setiap hari memang lewat sini? Enggak, ini emang nyari, nyari aku, saya emang tiap hari, ya Ibu, tadi kami sempat berbincang juga dengan warga sekitar, ya, yang suka lewat sini, ibu Katanya ini, paman kawasannya sepi, ya, bu? Iya, emang agak sepi, kalau malem, ma, siang sih ada, yang lewat, ma Enggak, kayak malem emang agak sepi, lampunya lagi mati, katanya, waktu harita, malem minggu, teh Gitu, katanya, nih Oke, baik, dan ibu, pada saat menemukan pertama kali, kemudian meminta pertolongan warga dan polisi, itu, ibu, ibu sendiri, apa, pas? Nah, udah aja saya bilangnya begitu, dikirakan saya, teh, bukan orang, saya emang mau ngambil bentong, putih-putih Terus, teh, orang dalamnya, tolong, apa ini, tolongin orang, kasihan Baik, ibu kan tadi berkata bahwa sering lewat sini, ya, bu, ya, buat ngambil sampah juga, gitu, bu? Iya, ngambil sampah, saya nyari Iya, dan di sini, tuh, ibu bisa diceritakan, memang kawasan ini adalah kawasan yang sepi, atau seperti apa Karena mengingat, di sini merupakan jalan menuju ke kawasan industri, dan menuju ke pemukiman sendiri, cukup jauh, ya, bu, hingga satu kilo, jaraknya betulah Nah, iya, jauh ke situ, muter, saya balik lagi ke situ Udah pulang, di sini, muter dulu ke situ Karena ada sampah di situ, saya tadi jadi melihat gentung, balik lagi ke sini, gitu, hari Minggu, teh Ibu bisa diceritakan, kawasan ini, kondisinya seperti apa? Udah sepi sekarang, mah, udah bangkrut, dituna, pabriknya, agak sepi, ya, mah Sudah lama, dalam kondisi sepi dan minim penerangan seperti ini? Udah hampir, ada setahun, mah Ibu sempat tahu, Tidak, bahwa di sini, apakah memang sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini atau tidak? Enggak Baru pertama, Minggu, dua